Komisi 6 DPR RI menilai hadirnya mal pelayanan publik di Kota Batam akan menghindari praktek pungli dan juga percaloan. Kehadiran mal pelayanan publik diharapkan juga dapat mengubah paradigma pelayanan publik yang sebelumnya terkesan sulit menjadi mudah dan cepat. Komisi 6 DPR RI menilai hadirnya mal pelayanan publik di Kota Batam akan menghindari praktek pungli dan percaloan yang selama ini kerap terjadi dalam proses pengurusan perizinan di masyarakat dan diharapkan membawa kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus berbagai perizinan. Hal tersebut mengemuka dalam rangkaian kunjungan kerja spesifik Komisi 6 DPR RI di Kota Batam. Ketua Komisi 6 DPR RI Teguh Juwarno mengatakan hadirnya mal pelayanan publik diharapkan akan menjamin transparasi dalam pengurusan perizinan antara masyarakat dengan front desk dari instansi yang dituju. Mal pelayanan publik dapat mencegah adanya pungli sehingga tidak ada lagi celah untuk para calo. Teguh menambahkan kehadiran mal pelayanan publik diharap dapat mengubah paradigma pelayanan publik yang sebelumnya terkesan sulit menjadi mudah dan cepat sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengurus perizinan selama berhari-hari. Dengan adanya mal pelayanan publik ini yang di mana perizinan ada di dalam satu mal atau satu atap ini betul-betul kita melihat secara terbuka secara kasat mata sorotan itu kan pengawasan bisa langsung ke sana. Maka pihak-pihak yang akan melakukan tidak akan percaloan saya yakin sekali tidak akan berani di situ. Senada dengan Teguh Juwarno, anggota Komisi 6 DPR RI Nyad Kadir mengatakan kehadiran mal pelayanan publik mengusir kekhawatiran masyarakat akan adanya mafia serta pungutan-pungutan di luar biaya pengurusan yang telah ditentukan. Nyad Kadir menegaskan hal seperti ini terus dipertahankan demi menjaga kepercayaan masyarakat dalam urusan perizinan dan urusan administratif lainnya. Faktor positif, orang tidak ragu lagi adanya mafia, adanya uang setoran di luar ketentuan. Tetap ada mungkin biaya-biaya yang ditetapkan dengan aturan-aturan yang jelas, murah, meriah. Nah, tidak ada lagi pungi-pungi, pungutan, tambahan-tambahan setoran-setoran yang selama ini kencang di masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Siva Fauzia, TPR Parlemen melaporkan.